Halo semua, ketemu lagi dengan Membunicle. Kali ini kita akan membahas beberapa soal latihan untuk mempersiapkan OSN tahun 2024. Di video sebelumnya kita sudah membahas materi mengenai cahaya dan alat optik. Jika kalian belum menyimak, kalian boleh cek di kolom deskripsi. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai kelistrikan dan kemagnetan. Nah, kali ini soal-soal yang akan dibahas adalah soal-soal yang keluar di Uji Coba Olimpiade Sains Nasional tahun 2024, tingkat kabupaten atau kota, jenjang SMP, yang sudah dilaksanakan tanggal 1 April yang lalu. Soal yang pertama, perhatikan gambar di bawah ini. Salah satu cara untuk membuat magnet adalah dengan mengalirkan arus searah atau DC. Pernyataan yang benar berkaitan dengan kutub yang dihasilkan adalah, Nah, untuk menjawab soal ini, kita gunakan konsep atau kaedah tangan kanan, yaitu keempat jari menentukan arah arus dan arah ibu jari menentukan arah kutub utara. Jika kita analisa dari soal, kuat arus risik itu mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah, sehingga arah arusnya sudah digambarkan di soal adalah ke bawah, sehingga dengan menggunakan kepalan tangan kanan atau kaedah tangan kanan, maka keempat jari itu menunjukkan ke arah bawah seperti yang ditunjukkan pada rangkaian, dan arah ibu jari menunjukkan kutub utara. Jadi, kutub utara di sini berada di sisi B. Jadi, B ini merupakan kutub utara, sedangkan A kebalikannya dari kutub utara yaitu kutub selatan. Jadi, jawabannya adalah C. B-nya utara, A-nya selatan. Soal selanjutnya, sebuah muatan listrik plus 0,2 kulom bergerak dengan kecepatan 20 meter per second ke utara, memasuki meda magnet 0,2 tesla yang arahnya ke timur. Besar dan arah geomagnet yang dialami muatan tersebut adalah, nah untuk menyelesaikan soal ini, kita gunakan rumus geoloren pada muatan yang bergerak. Perhatikan gambar berikut ini. Sebuah buatan yang bergerak melalui sebuah meda magnet dengan kecepatan tertentu, maka kita gunakan kaida tangan kanan. Ibu jari menunjukkan kecepatan muatan, kemudian telunjuk menunjukkan arah meda magnet. Jari tangan atau telapak tangan menunjukkan gaya magnet atau dikenal juga sebagai geoloren. Kemudian, untuk menghitung nilai gayanya sendiri, kita gunakan rumus F sama dengan Q, V, B, sin, teta. Dimana F itu geomagnetik atau geoloren. Ki adalah muatan listrik. V kecepatan dari muatan. B itu adalah medan magnet. Kemudian, sin, teta adalah sudut diantara kecepatan dan medan magnet. Nah, pertama kita tuliskan apa yang diketahui. Diketahui yang pertama adalah Ki sama dengan plus 0,2 C. Kemudian, V 20 meter per second ke arah utara. Kemudian, B 0,2 Tesla ke arah timur. Yang ditanyakan adalah F. Nah, untuk menghitung besarnya nilai tersebut, maka kita gunakan rumus F sama dengan Ki, V, B, sin, teta. Nilai Ki, V, dan B itu sudah diketahui. Tetapi, untuk sudut diantara V dan B itu belum. Makanya, kita harus cek berdasarkan kaedah tangan kanan geoloren. Nah, seperti ini. Kecepatan itu ditunjukkan oleh ibu jari, yaitu ke arah utara. Ya, seperti ini. Kemudian, medan magnetnya ke arah timur. Ya, jadi, sudut yang dibentuk antara kecepatan dan medan magnet itu adalah 90 derajat. Jadi, 0,2 coulomb dikali 20 meter per second dikali 0,2 sin 90 derajat. Sin 90 derajat adalah 1. Jadi, 0,2 dikali 20 kita bisa coret. Ya, jadi 4. Itu 2 kali 24. 4 dikali 0,2 hasilnya 0,8 Newton. Untuk menentukan arah dari gaya magnet, kita gunakan kaedah tangan kanan. Ibu jari menunjukkan kecepatan muatan. Kalian bisa mencoba untuk menggunakan kaedah tangan kanan. Kecepatan muatannya yaitu ke arah utara. Kemudian, medan magnetnya ke arah timur atau kanan. Lalu, amati arah dari jari tengah. Ya, atau misalkan telapak tangan boleh. Arahnya adalah keluar atau menjauhi bidang. Ya, jadi jawabannya adalah 0,2 Newton keluar bidang gambar. Jadi, jawabannya adalah B. Soal selanjutnya, sebuah transformator memiliki kumparan primer dengan jumlah 200 lilitan dan kumparan sekunder dengan jumlah 800 lilitan. Tegangan dan kuat arus listrik pada kumparan primer adalah 120 volt dan 5 ampere. Berapa daya keluaran pada kumparan sekunder jika transformator tersebut memiliki efisiensi sebesar 90%. Untuk menjawab soal ini, kita tuliskan apa yang diketahui. NP atau jumlah lilitan primer adalah 200, NS-nya 800, VP atau tegangan primer 120, kuat arus primer 5 ampere. Yang ditanyakan adalah PS atau daya keluaran sekunder jika memiliki efisiensi 90%. Nah, untuk menjawab soal ini, kalian harus ingat rumus efisiensi adalah PS per PP dikali 100%. Nah, di sini efisiensinya itu sebesar 90%. Jadi, kita tuliskan N di sini 90% sama dengan PS 120V dikali 5 ampere. Ingat, P itu ada daya. Rumus dari daya adalah V dikali I. Nah, VP dan IP-nya sudah ada. Jadi, kita masukkan 120 dikali 5 ampere. Maka, PS itu adalah daya keluaran pada kumparan sekunder adalah 0,9 sama dengan PS per 600. Jadi, PS sama dengan 0,9 dikali 600 adalah 540 Watt. Atau jawabannya adalah D. Soal berikutnya, pada gambar rangkaian listrik berikut, A, B, C, D, dan E adalah lampu pijar. Jika lampu B dilepas, lampu yang menyala lebih terang adalah... Coba kalian perhatikan rangkaian ini terdiri dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Rangkaian seri adalah rangkaian yang disusun sejajar sehingga komponen listrik akan terhubung pada satu jalur. Sedangkan rangkaian paralel adalah rangkaian yang disusun secara berderet sehingga tegangan yang ada pada setiap komponen listrik sama dan arusnya terbagi-bagi. Perhatikan, lampu A, B, C itu disusun secara paralel, sedangkan lampu D dan E disusun secara seri. Kemudian, untuk menyatakan gelap dan terangnya sebuah lampu, ditentukan atau dipengaruhi oleh daya listrik yang mengalir. Daya listrik itu sendiri sebanding dengan besar kuat arus dan hambatan atau resistansi. Kita akan analisa besarnya kuat arus yang mengalir. Jika kuat arus A, B, dan C dijumlakan, maka nilainya akan sama dengan kuat arus D dan E atau kuat arus total. Karena lampu A, B, C itu disusun secara paralel sehingga kuat arusnya akan terbagi-bagi. Dapat dipastikan, karena kuat arus di A, B, C itu terbagi-bagi, maka lampu yang paling terang itu tetap yang disusun secara seri karena mengalir kuat arus total. Jadi, lampu yang akan terang itu adalah lampu D dan lampu E. Kemudian setelah keadaannya dilepas, maka kuat arus A ditambah kuat arus B akan sama dengan kuat arus D dan E atau I total. Yang pastinya, nilai I total akan jauh lebih kecil dibandingkan dengan I sebelumnya, sebelum direpas. Karena total hambatan tersebut akan lebih besar. Meskipun demikian, lampu D dan E itu akan menyala lebih terang daripada lampu A dan C. Karena ingat, lampu D dan E itu disusun secara seri, karena kuat arus A dan C itu terbagi-bagi. Jadi, jawabannya adalah D, lampu D dan E. Kita akan buat rangkaian seperti gambar ini dengan menggunakan aplikasi Path Simulation. Lalu, kita akan gunakan sumber baterai untuk menghubungkan rangkaian. Seperti ini ya. Kita perbesar. Nah, coba kalian perhatikan. Ya, ini lampu A, B, C, D, E. Nah, lampu D dan E itu menyala paling terang karena disusun secara seri. Ya, disusun secara seri sehingga nyala lampu akan lebih terang karena kuat arus yang mengalir adalah kuat arus total. Sedangkan, nyala lampu yang disusun secara paralel itu akan lebih redup. Ya, kemudian kita akan coba untuk memutuskan lampu B. Coba kalian perhatikan, lampu A dan lampu C itu menyalanya dibanding sebelum diputus adalah lebih terang. Ya, tetapi jika kita kembali bandingkan lampu D dan E dengan lampu A dan C itu jauh lebih terang. Lampu D dan E. Jadi, kembali lagi bagaimana cara menyusun hambatan dalam rangkaian. Jika disusun secara seri, maka kuat arus yang mengalir adalah kuat arus total. Sehingga, daya listrik yang mengalir pun akan besar. Mengakibatkan nyala dari lampu itu akan maksimal. Nah, seperti ini penjelasannya. Soal yang terakhir, perhatikan gambar di bawah ini. Berdasarkan hukum 1 Kirchhoff, jika diketahui I1 sama dengan 5A, I3, I4 adalah 3A, I5 adalah 7A, maka besarnya I2 adalah coba kalian perhatikan gambar yang disajikan. Ingat, hukum 1 Kirchhoff itu adalah jumlah kuat arus yang masuk akan sama dengan jumlah kuat arus yang keluar. Di sini, kuat arus yang masuk adalah I1, I2, I3. Sedangkan kuat arus yang keluar, I5 dan I4. Maka berlaku persamaan I1 tambah I2 ditambah I3 sama dengan I5 ditambah I4. Nah, kita masukkan data yang diketahui I1-nya 5A ditambah I2 yang ditanyakan ditambah 3A, sama dengan 7A ditambah 3A. Maka I2-nya yaitu sebesar 2A. Jadi, jawabannya adalah A. Demikianlah pembahasan mengenai latihan soal, kulisikan, dan kemagnetan. Sampai bertemu pada video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!